Karena udah kangen sama temen-temen Kok ingin? Punya dong Walaupun cuma satu Yang mana ya Pak? Yang mana ya? Yang temen-temen gue satu Hai Selamat pagi Hari ini tanggal 31 Maret Dan hari ini sepertinya Cuaca mendung Di rumah Saya juga mencoba Menanam tomat Semula Pohon-pohon tomat ini Sampai ke belakang sana Ya Ini semula berawal dari biji Dan Alhamdulillah sudah segede ini Dan saya gak sabar untuk Melihat Dia berbuah Kalau kalian bisa mencoba 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 menanam bawang Ya Ini tadinya bawang-bawang ini Hanya dari Hanya dari Hanya dari irisan bawang Spat Jack Dia tumbuh dengan baik Dia sudah mulai tumbuh daunnya Untuk cabai harus lebih sabar ya Karena dia tumbuhnya agak lebih rambat Daripada bawang merah Jadi ini saya tanam dari tanggal 15 Dan hari ini tanggal 31 Artinya 2 minggu kemudian Itu baru segini Jadi kita memang harus sabar Selain itu Saya juga menanam rambutan Terus ada juga mangga Jadi kalau mungkin kalian mau Kalian boleh datang untuk ambil Karena ini memang tidak dijual Ini hanya sekedar hobi Untuk mengisi waktu Dan semua yang saya tanam ini Berawal dari biji Jadi cukup sabar Menunggu dia tumbuh Kemudian muncul daun-daunnya Dan Alhamdulillah Sekarang pohonnya sudah besar-besar Hari ini diisi dengan olahraga keliling rumah Tapi karena mataharinya mendung Redup Jadi tidak terlalu panas udara hari ini Kita lihat langitnya mendung Ya kita akan melakukan Senam Sambil menunggu Sinar matahari muncul lagi Bagaikan langit di sore hari Berwarna biru Sebiru hatiku Menanti kabar Ya aku tunggu Pelu dan cium Hangatkan untukku Bagaikan langit Di sore hari Berwarna biru Sebiru hatiku Menanti kabar Yang aku tunggu Pelu dan cium Hangatkan untukku Baru saja kami selesai Latihan senam zumba Dan Lumayan berkeringat Kalian bisa lihat Mantap Yang penting Bergerak Ya berkeringat Itu akan sehat Karena hari ini matahari agak redup Tidak terlalu panas Makanya kita menambah Porsi latihan senamnya Biar Berkeringat juga Jadi gak bisa Apa Berjemur di matahari langsung Karena mataharinya gak kelihatan Mendung dari tadi Terus Jangan terlalu panik Dengan berita-berita Mungkin selain Apa Sosial distancing Kita juga perlu Media sosial distancing Media sosial distancing Nah ini Member kita yang Baru Tapi tidak ikut Sekarang tidak pernah ikut Tapi dia selalu hadir Disini Kadang-kadang dia Nyemprot-nyemprot Ngecek Iya Ngecek Ngecek rumah Oh ya Ngomongin Sosial media distancing Tuh sebenarnya Kayak Capek banget gitu loh Dengerin Eh gak dengerin sih Dapat berita-berita hoax Yang akhir-akhir ini Semakin lama Semakin Kayak Banyak banget kan Berita-berita yang gak benar gitu Jadi kayak Mending Kalau misalnya Kalian punya Satu sumber Yang menurut kalian tuh benar Udah ikutin itu aja Gak usah kayak Ngikutin yang lainnya Atau kalau enggak Ya di crosscheck gitu Mau gak mau Harus Di Compare Antara media ini Dan media ini Media ini Dan media ini Kayak gitu Terus jangan langsung percaya Apalagi Apa sih kayak Apalagi langsung nge-share Iya benar-benar Itu tuh gak Benar banget Terus Apa namanya Disaring lagi Kalau misalnya Dapat berita dari WA Group Itu tuh kayak Menurut aku tuh kayak Toxic gitu sih Sebenarnya Soalnya kadang ada yang Oke Yang benar Tapi kadang Banyak banget Yang gak benar gitu Jadi Mending dipilah-pilah aja Media mana yang mau Kalian percaya Atau Oh iya rujuannya tuh Kesini Ada rujuannya kesini Gitu Kalau misalnya yang tentang Penelitian-penelitian Ya kalian cari jurnalnya Aja sendiri Misalnya gitu Jadi lebih kayak gitu sih Kita Kitanya yang harus pintar Gitu Makanya kita harus Social media distancing Itu kayak Yang kita harus ngurangin Hal-hal kayak gitu Terus mending cari Kayak hiburan aja Gitu Kayak yang Menghibur Kan soalnya Banyak kan media Sekarang kan Lebih concern Ke corona 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 Ya Gak apa-apa sih Karena itu Memang lagi happening Tapi kayak Kita harus menghibur diri Juga Karena Kalau misalnya Kita terlalu banyak Fokus ke situ Kita juga jadi Bisa psikosomatis Bisa Apa namanya Kayak Apa namanya Kayak Punya panik Attack Gitu-gitulah Jadi Cuan Dan itu Menurunkan Imunitas Tubuh Dan itu Bahaya Jadi kita Bahagia saja Kita senang-senang Biar Seperti dia Tidur terus Tetap Penanam pohon Salah Lakukan Zumba Lakukan hobi Hal-hal yang Bermanfaat Berpikir positif Melakukan Hal yang positif Benar-benar Gitu Dan Tetap Berdoa Gitu Ya mudah-mudahan Wabah virus corona Segera Berlalu Segera berakhir Kembali semua Seperti Semula Bisa berjalan lancar Bisa beraktifitas Karena udah kangen Nama teman-teman Tetap Yang mana ya mbak Yang mana ya mbak Sebenarnya udah kangen banget kan Ngumpul Pasti kalian juga kangen Ngumpul Terus seru-seruan Nama temen Jadi Ayo dong Bareng-bareng Biar semua ini Cepat berakhir Oke Tetap Jaga kesehatan Tetap Cuci tangan Tetap Minum vitamin Makan yang sehat Kita ketemu lagi besok ya Semangat